Al-Wafi Bi Wa'dih Al-Sadiq Fi Wa'dih Wal-Wafiq Bi Rabbih Allahumma Salli Wasallin Mubarik Ala Nabi Yil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Man Da'a Bi Da'watihi Ila Yuddin Amma Ba'ad Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita diberikan langkah-langkah yang ringan Meninggalkan rumah kita masing Untuk mencari cahaya Cahaya saat kita berada dalam kegelapan Nanti di akhirat Karena kata Rasulullah Barang siapa yang pergi ke masjid Di malam yang gelap gulita Untuk melaksanakan ibadah sholat Maka ia Akan diberikan cahaya Di akhirat Yang dengan cahaya itu Ia bisa melihat jalan yang terang Untuk melanjutkan perjalanannya Menuju surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang berarti Orang-orang yang malas Untuk melangkahkan kakinya Di malam yang gelap gulita Meraih kebaikan Melaksanakan ibadah sholat di masjid Maka Ia tidak mendapatkan cahaya tersebut Dan semakin sering Kita melakukan hal itu Maka semakin terang pula Jalan kita nanti di akhirat Menuju surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kajian kita pada pagi hari ini Masih berbicara tentang Kabah Irudunub Dosa-dosa yang dianggap besar Di antara ciri dosa yang besar Adalah dosa Yang disebutkan Ancaman Terhadap perbuatan tersebut Dan tema kita Adalah berbicara tentang Ad-dayyus Dimana Ad-dayyus Dalam sebuah hadith Disebutkan Bahwa Salah satu Manusia yang La yadhulu al jannah Atau hurri ma'alayhi al jannah Diharamkan ia masuk Kedalam surga Adalah Ad-dayyus Lalu apa itu Dayyus Itu yang akan kita Bahas Jadi dosa Ciri dosa yang besar Di antaranya adalah Ketika ia Ada ancaman Ancaman Tidak masuk surga Ancaman Diharamkan Masuk surga Ancaman Dimasukkan Kedalam neraka Kalau ada Penyebutan Ancaman Semacam itu Maka ia termasuk Dosa yang besar Dimana Rasulullah Dalam hadith Yang diriwayatkan oleh Al-imam An-Nasai Dan imam Ahmad Bin Hanbal Dengan Derajat Hasan Dan dihasankan oleh Al-imam Al-Albani Dalam hadith Riwayat Abdullah Bin Amr Abdullah Bin Amr Rasulullah Sallallahu Rasulullah Bersabda Tidak ada ininya Cer-cer La yadkulu Al-jannata Atau dalam Riwayat yang lain Salafatun Harum How Al- Sterna Ada tiga orang Dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga kepada tiga orang tersebut Yang pertama adalah Al-mudminu al-khamr atau mudminu khamrin Orang yang Sudah ketagihan untuk minum-minuman keras Jadi minum-minuman kerasnya sudah ketagihan Namanya mudmin Bukan hanya sekedar mencicipi walaupun mencicipi itu juga dosa Tetapi ini orang yang sudah sulit untuk melepaskan minum-minuman keras Karena ia dengan sifat memabukkannya Dapat menghilangkan akalnya Dan ia memiliki ketertagihan Yang sulit untuk diobati Yang kedua adalah Orang yang Durhaka kepada kedua orang tuanya Orang yang tidak bisa mensyukuri Atau berterima kasih Karena syukur adalah terima kasih Mensyukuri Nekmat orang tua Atau jasa orang tua Mensyukuri adanya orang tua yang telah Berjasa melahirkannya Mendidiknya Membesarkannya Mensukseskannya Dengan jasa-jasa yang selama ini diberikannya Tapi ia balas Ibarat kiasan Balas air susu dengan air toba Maka tidak pantas ia Untuk merasakan ni'matnya surga Dan yang ketiga adalah Ad-dayyuth Alladhi Kata Rasulullah Yukirru al-khabatha fi ahlihi Alladhi yukirru Al-khabatha fi ahlihi Ini adalah definisi Yang diberikan oleh Rasulullah S.A.W. secara istilah Yaitu alladhi orang yukirru Yang mengakui Yang membenarkan Adanya al-khabatha Yang membiarkan adanya al-khabatha Wal-khabathu huwa Az-zina wa muqaddimatuh Yang mengakui zina Yang membenarkan zina Yang menetapkan zina Atau muqaddimah-muqaddimahnya Muqaddimah zina Artinya hal-hal yang menuju kepada zina Hal-hal yang Mengarah kepada zina Seperti Berbacaran Atau Membiarkan Istri kita Anak-anak perempuan kita Adik-adik perempuan kita Bersama-sama dengan Laki-laki Boncengan dengan laki-laki Diajak pergi oleh laki-laki Diajak makan oleh laki-laki Yang bukan mahrumnya Atau membiarkan muqaddimah zina yang lainnya Membiarkan Mereka Mengumbar Mengumbar sahwatnya Mengumbar pandangannya Dan muqaddimah-muqaddimah yang lainnya Kita masih Seringkali melihat Ada saudara-saudara kita Para orang tua Baik laki-laki maupun perempuan Yang membiarkan Anak perempuannya pulang malam Diantar oleh laki-laki yang bukan mahrumnya Dibiarkan Mereka menginap Di rumah Laki-laki yang bukan mahrumnya Bahkan Difasilitasi Dikasih motor Nak mau kemana kamu Mau jemput si fulan Atau mau jemput si fulanah Kemudian jalan-jalan Motor-motoran Dan pergi Entah kemana Pulang-pulang sudah malam Bahkan kita biarkan Mereka Berbincang-bincang Di depan rumah kita Di beranda rumah kita Sampai larut malam Dan kita biarkan itu semuanya Kita juga kadang-kadang membiarkan Membiarkan Bahkan Memfasilitasi Anak perempuan kita Berkomunikasi Berkomunikasi Berbicara Bukan sesuatu yang penting Bukan hal-hal yang mendesak Difasilitasi dengan Handphone Disiapkan kuotanya Pulusannya Dan lain sebagainya Ini adalah Mukaddimat Mukaddimat Az-Zina Maka tentu semakin besar Dampak Dan dosa Yang kita biarkan itu Yang kita benarkan itu Maka semakin besar pula Dosa Yang diterimanya Semakin dayufnya Semakin tinggi levelnya Makna dayuf secara bahasa Berasal dari kata Dafa Yang makna secara bahasanya Adalah Memudah-mudahkan Dan Lemah-lembut Artinya apa Orang tua Atau laki-laki Yang dengan mudahnya Memberikan kemudahan Kepada istrinya Anak-anak perempuannya Adik-adik perempuannya Memberikan kemudahan mereka Untuk melakukan perbuatan Apapun yang diinginkannya Jadi gampangan Tidak ada Larangan Tidak ada Yang disebut nanti namanya Al-ghirah Rasa cemburu Rasa terusik Dengan Kemauan Mereka Wallinu Bersikap lembut Tidak keras Terhadap Kemaksiatan Yang ada Dalam keluarga kita Dafa'alayhi al-amru Bima'na Sahula'alayhi Satu perkara Ya kan Mudah Dimudahkan baginya Dan perkara ini adalah Perkara yang Maksiat Maka kita harus Berhati-hati Kalau kemudian Ada anak perempuan Kita minta izin Kepada kita Mau ngapain Harus detil Percakapan kita Dengannya Tidak memberikan Begitu saja Kamu mau ngapain Mau Belajar bersama Dengan siapa Di rumah siapa Belajar apa Tugasnya apa Benarkah dosennya Gurunya memberikan tugas Benarkah Tidak ada Ya kan Apa namanya Cara yang lain Ya kan Jadi kalau hanya misalnya Pinjam buku saja Karena tidak ada Perempuan-perempuan yang lainnya Yang punya buku tersebut Maka Harus diperketat disitu Oke kamu boleh pergi Tapi saya temani Jadi Tidak memberikan Kemudahan-kemudahan Kemudian disebutkan Dalam Qaumus al-Ma'ani Secara istilah Ad-Dazus adalah Alladhi ar-rajul Alladhi la yugharu Ala ahlihi Wa yafkidu Al-Khajala Au yakunu Qawadan ala nisaihi Seorang laki-laki Yang tidak cemburu Yang tidak terusik Ya Kehormatannya Terhadap Perbuatan keluarganya Yang dimaksud dengan Ahli Ahlihi Yaitu istrinya Anak perempuannya Dan anak-anak Atau saudara-saudara perempuannya Tentu ini juga berlaku Kepada Anak laki-laki Yang akan melakukan Perbuatan yang Tidak baik tersebut Disebutkannya Ya kan Ahlihi Maka ini maknanya Tentu luas Akan tetapi Bahaya yang menimpa Kepada anak perempuan Jauh lebih besar Daripada Yang menimpa Anak laki-laki Kata Ad-dai Ad-dausuri As-syeikh Ad-dausuri Termasuk Daiyut adalah Maning syaroha Saudruhu Orang yang berlapang Dada Artinya tadi Memberikan Kemudahan Lita hadtu ki Akhwati hin nisa Wa idhari Zinati hinna Wa mafatini hinna Memberikan Kemudahan Kepada Para akhwat Kita Artinya Saudara-saudara Perempuan kita Wanita-wanita Yang berada Di bawah Kekuasaan kita Untuk Tahat Menginjak-ginjak Keharaman Atau mudah Melakukan Perbuatan Yang haram Dan Menampak Nampakkan Perhiasan Mereka Artinya Tidak Memakai Penutup Aurod yang Benar Bersolek Berdandan Yang sangat Mencolok Dan Menimbulkan Fitnah Di luar Memakai Memakai parfum Yang sangat Menyengat Menonjol Menonjolkan Kecantikan Dan Perhiasannya Dengan Hujjah Argumentasi At-Tatawur Mengikuti Perkembangan Zaman Biar Tidak Ketinggalan Peradaban Hujjah Hujjah Para Akhwat Tadi Para Perempuan Tadi Maksudnya Menunjukkan Kulitnya Yang termasuk Aurod Bahkan Dipajang Ka'ar Discil'ati Al-Mubtadalah Seperti Memajang Menawar-nawarkan Dagangan Dagangan Yang akan Diperjual Belikan Ini Yang harus Kita Selalu Waspadai Masih Banyak Para orang tua Yang memiliki Persepsi Seperti itu Menampak Nampakkan Aurod Putra Putrinya Khususnya Putrinya Sehingga Menimbulkan Fitnah Jadi Menurut Rasulullah Definisi Dayyud Adalah Mengakui Dan membenarkan Adanya Perbuatan Zina Atau Mukaddimahnya Ya kalau Sudah Membiarkan Keluarganya Berbuat Zina Itu ya Sudah Kehilangan Sisi Kemanusiaannya Jadi Anaknya Berbuat Zina Malah Dibiarkan Atau Justru Malah Didukung Karena Ingin Mendapatkan Uang Uang Yang Banyak Misalnya Itu Sudah Kehilangan Khari Jum Anil Insaniyah Kata Dawsuri Tadi Khari Jum Anil Insaniyah Keluar Keluar Dari Sifat Kemanusiaannya Karena Makhluk Yang Membiarkan Keluarganya Berbuat Zina Itu adalah Binatang Dan yang Dimaksud dengan Ahli Adalah Zawjati Istrinya Ibnatihi Putrinya Uhtihi Saudara Perempuannya Akaribihi Minal Maharimi Wa Min Khairil Maharim Yaitu Orang-orang Yang Masih Ada Hubungan Mahram Dengan Kita Ya Bibi Keponakan Itu Mahram Cucu Wa Min Khairil Maharim Termasuk Orang-orang Yang Bukan Mahram Dari Keluarga Kita Seperti Sepupu Itu kan Bukan Mahram Tapi Masih Ahli Kerabat Berarti Kalau Bukan Ahli Maka Tentu Kita Hanya Bisa Memberikan Nasihat Saja Tidak Bisa Memberikan Paksaan Tapi Kalau Keluarga Kita Kita Harus Menunjukkan Rujulah Kita Keperkasaan Seorang Laki-laki Agar Memiliki Ar-Rujulah Kelaki-lakiannya Di rumah Tangga Dan Diakui Diakui Kepemimpinannya Sementara Al-Khubat Kata Beliau Adalah Az-Zina Wa Muqaddimatuh Zina Dan Muqaddimah Muqaddimahnya Kemudian Dalam Hadith Yang Lainnya Dalam Riwayat Yang Lainnya Definisi Dayyuth Adalah Man La Yubali Biman Yadhulu Ala Ahlihi Orang Yang Tidak Peduli Orang Yang Tidak Cuek Adanya Seorang Laki-laki Yang Masuk Berjumpa Bersama Termasuk Berzina Ala Ahlihi Dengan Keluarganya Yang tadi Disebutkan Definisi Ahlihi Tadi Wah Khulasatul Ma'ani Kesimpulan Dari Makna Itu Semuanya Adalah Sebagaimana Yang Disebutkan Oleh Para Ulama Ad-dayyuth Hua Alladhi La Ghirata Lahu Yaitu Seorang Laki-laki Atau Seseorang Secara Umum Yang Tidak Memiliki Rasa Cemburu Terhadap Kemaksiatan Yang Dilakukan Oleh Keluarganya Orang Yang Tidak Tergerak Hatinya Jiwanya Terhadap Adanya Orang Yang Menginjak Harkat Kehormatan Keluarganya Kerabatnya Dan Orang-orang Yang Berada Dalam Kekuasaannya Maksudnya Di bawah Kepemimpinannya Di dalam Keluarga Kemudian Ada Ya Tiga Hadith Yang Menyebut Tentang Dayyuth Ini Hadith Yang Pertama Adalah Hadith Yang Diluatkan Oleh Imam Ahmad Dan Al-Imam An-Nasai Rasulullah Bersabda Ada Tiga Orang Yang Tidak Dipandang Oleh Allah Tidak Dipandang Oleh Allah Tidak Dilihat Oleh Allah Pada Hari Kiamat Artinya Ya Dicuekin Seperti Misalnya Ada Seorang Bejabat Datang Kepada Kita Kemudian Hanya Mau Bertemu Dengan Sebagian Orang Saja Sementara Dia Tidak Mau Bertemu Menyapa Memandang Keberadaan Kita Artinya Diabaikan Tidak Akan Dibantu Tidak Akan Ditolong Tidak Akan Dianggap Yang Pertama Orang Yang Durhaka Kepada Kedua Orang Tuanya Yang Kedua Ini Tambahan Ini Yaitu Seorang Perempuan Yang Menyerupai Laki-laki Seorang Perempuan Yang Menyerupai Laki-laki Jadi Fitrahnya Adalah Perempuan Tetapi Ia Ingin Menjadi Seorang Laki-laki Ini Ini Harus Di Waspadai Ini Banyak Di Masyarakat Kita Yang Terjadi Justru Sebenarnya Kebalikannya Laki-laki Pengen Jadi Perempuan Kalau Perempuan Pengen Jadi Laki-laki Ya Ada Tapi Tidak Tidak Banyak Karena Yang Minta Kemudian Diakui Oleh Negara Adalah Para Laki-laki Yang Kemudian Menyerupai Ingin Menjadi Seorang Perempuan Itu yang Banyak Waddayyuth Dan Dayyuth Wakalathatun Layadukulun Aljannah Dan Ada Tiga Orang Yang Tidak Masuk Surga Disebutkan Oleh Rasulullah Al-aquli Walidayhi Orang Yang Durhaka Kepada Kedua Orang Tuanya Walmudminu Alal Khamri Yang Ketagihan Khamr Wal Mennanu Bima A'to Ini Dayyuth Tidak Disebutkan Wal Mennan Bima A'to Ini Dalam Riwayat Tradaksi Yang Lainnya Dan Orang Yang Mengungkit Ngungkit Apa Yang Sudah Diberikan Kepada Orang Lain Yang Mengungkit Ngungkit Apa Yang Sudah Ia Sedekahkan Kepada Orang Lain Dalam Riwayat Ahmad Dikatakan Tiga Orang Yang Allah Haramkan Ia Masuk Ke Dalam Surga Siapa Itu Mudminul Khamri Tadi Orang Yang Ketagihan Minum Khamar Wal A'ku Dan Orang Yang Dorhaka Dan Dayyuth Yang Membenarkan Keluarganya Melakukan Perbuatan Zina Halit Yang Terakhir Adalah Rasulullah Bersabda Falatatun Layadukulul Jannata Abadan Tiga Orang Yang Tidak Masuk Surga Selamanya Tentu Nanti Kita Jelaskan Maksudnya Adalah Selama Lamanya Kalau Dia Mati Dalam Keadaan Berada Dalam Kondisi Tiga Hal Tersebut Tapi Kalau Kemudian Dia Bertawbat Sebelum Dia Meninggal Dunia Maka Tentu Akan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Juga Menjadi Satu Ancaman Keras Hanya 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 Saja Hadith Ini Tidak Sekuat Hadith Yang Sebelumnya Karena Hadith Ini Diruatkan Oleh Al Haythami Dalam Kitabnya Majma' Az-Zawa'id Yang Pertama Adalah Tiga Orang Yang Tidak Masuk Surga Selamanya Ad-dayyudh Minar Rijal War Rojalah Minan Nisa Wa Mud Minul Definisinya Disebutkan Dan War Rojalah Minan Nisa Dan Para Perempuan Yang Menyerupai Laki-laki Yang Menginginkan Seperti Laki-laki Dan Orang Yang Ketagihan Mabuk Atau Ketagihan Minuman Keras Maka Mereka Bertanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Amma Mudminul Khomri Fakat Arafnah Kalau Mudminul Khomr Saya Kami Tahu Kami Faham Tapi Fama Addayyuth Minar Rijal Apa itu Ddayyuth Dari Kalangan Laki-laki Maka Rasulullah Menjawab Alladhi La Yubali Mandakhla Ala Ahlihi Orang Yang Tidak Peduli Yang Abai Yang Acuh Terhadap Adanya Seseorang Yang Memasuki Dakhla Ala Ahlihi Memasuki Artinya Bertemu Dengan Keluarganya Ini adalah Sindiran Maksudnya Masuk Kedalam Kamar Istrinya Atau Anak Perempuannya Atau Saudara Perempuannya Untuk Berbuat Zina Atau Muqaddimah Zina Walaupun Tidak Berzina Tapi Mojok Berduaan Di Dalam Kamar Itu Dakhla Ala Ahlihi Dan Dia Biarkan Itu Lalu Kami Bertanya Lagi Apa Itu Arroja Latu Minan Nisa Yaitu Para Wanita Yang Menyerupai Laki-laki Ini Tiga Hadith Apa Itu Apa Yang Dimaksud Dengan Diharamkan Masuk Kedalam Surga Seorang Yang Mati Yang Mati Sebagai Seorang Muslim Seseorang Yang Mati Dalam Keadaan Muslim Tetap Bertauhid Kepada Allah Syaratnya Itu Karena Siapa Yang Meninggal Dunia Dalam Mengucapkan La Ilaha Illallah Di Akhir Hayatnya Maka Dia Masuk Dalam Surga Jadi Kalau Dia Muslim Tetap Muslim Walaupun Ada Dosa Yang Besar Tapi Dia Mumin Maka Ia Akan Masuk Kedalam Surga Surga Walaupun Dia Harus Masuk Kedalam Raka Terlebih Dahulu Dengan Dosa Dosa Yang Pernah Ia Lakukan Dayud Adalah Orang Yang Melakukan Kemungkaran Besar Karena Dengan Membiarkan Dia Membiarkan Keluarganya Berbuat Zina Ataupun Yang Lainnya Seakan Akan Dia Menghalalkan Membolehkan Membolehkan Sesuatu Yang Dilarang Oleh Allah Itu Kan Bahaya Karena Tidak Ada Lagi Pengingkaran Dalam Hatinya Karena Kata Rasulullah Jadi Kalau Sudah Tidak Membenarkan Dalam Hatinya Adanya Apa Namanya Tidak Mengingkari Dengan Hatinya Tidak Mengingkari Dengan Hatinya Terhadap Kemungkaran Itu Sekecil Apapun Dalam Hatinya Maka Itu Iman Yang Lemah Selemah Lemah Iman Jadi Jurmun Kabirun Maksiat Yang Besar Apa Itu Jurmuhu Kemaksiatannya Hwa Iqraruhu Lil Fahishati Fi Alihi Membenarkan Adanya Perbuatan Zina Terjadi Pada Keluarganya Maka Makna Dari Al Mahrum Diharamkan Masuk Kedalam Surga Ya kan Karena Tadi Bahasanya Adalah Layad Khulul Jannah Atau Harum Allahu Alayhim Al Jannah Makna Yang Pertama Adalah An Nahu Layad Khulul Jannah Mutlaqon Iya Tidak Bisa Masuk Surga Secara Mutlaq Kenapa Wadhalika Fiman Istahalla Dhalika Karena Hal Itu Ya kan Karena Atau Dia Adalah Orang Yang Menghalalkan Perbuatan Tersebut Menghalalkan Perbuatan Tersebut Lianna Istahla Lahu Dil Fahishati Karena Ia Menganggap Bahwa Perbuatan Zina Itu Adalah Halal Menganggap Bahwa Zina Itu Adalah Halal Yukhrijuhu Minal Islam Termasuk Sesuatu Yang Mengeluarkannya Dari Agama Islam Artinya Murtad Jadi Para Ulama Diantaranya Juga Al-Imam As-Syafi'i Dalam Kitabnya Menyebutkan Bahwa Diantara Hal-hal Yang Membatalkan Keislaman Seseorang Yang Menyebabkan Seseorang Murtad Adalah Apabila Ia Menghalalkan Sesuatu Yang Disepakati Keharamannya Kalau Kita Tidak Melakukan Perbuatan Yang Diwajibkan Atau Melakukan Sesuatu Yang Diharamkan Maka Jangan Karena Kita Menganggapnya Benar Kalau Tidak Solat Itu Sudah Dibenarkan Kalau Berbuat Zina Itu Dibenarkan Maka Berarti Kita Menghalalkan Apa Yang Diharamkan Oleh Allah Dan Juga Sebaliknya Mengharamkan Apa Yang Dihalalkan Oleh Allah Maka Itu Bisa Menjadi Sangat Sar Dosanya Bisa Menjadi Murtad Tapi Disepakati Keharamannya Yang Kemudian Dihalalkan Tadi Itu Maksudnya Dan Karena Bukan Karena Membiarkan Perbuatan Zina Tadi Tapi Karena Dia Menghalalkan Sesuatu Yang Sudah Diharamkan Secara Sepakat Diharamkan Oleh Allah Disepakati Oleh Para Ulama Maka Itu Yang Kemudian Menyebabkan Ia Haram Masuk Ke Dalam Surga Makna Yang Kedua Adalah Annal Jannata Yuhramu Alayhi Duhuluh Ibtidaan Bahwa Surga Itu Diharamkan Baginya Untuk Dimasuki Ibtidaan Di Awal Awalnya Artinya Tidak Bisa Langsung Masuk Surga Jadi Tidak Mungkin Dia Bisa Masuk Surga Langsung Itu Maksudnya Ibtidaan Jadi Tidak Bisa Masuk Ke Dalam Surga Ibtidaan Di Awal Awalnya Maka Ia Harus Masuk Ke Dalam Raka Terlebih Dahulu Dari Dosanya Yang Tadi Dilakukan Yang Membiarkan Anaknya Berbuat Zina Tadi Lalu Ia Dibalas Perbuatan Dosanya Tadi Kemudian Dengan Rahmat Dan Karunia Allah Ia Bisa Masuk Kedalam Surga Dengan Iman Yang Masih Dimilikinya Dengan Iman Yang Masih Dimilikinya Atau Bisa Jadi Allah Mengampuni Dosanya Tersebut Sehingga Ia Sehingga Ia Bisa Keluar Dari Sehingga Ia Tidak Masuk Kedalam Neraka Tetapi Lakin Tapi Ia Tidak Mungkin Termasuk Orang-orang Yang Pertama Masuk Kedalam Surga Jadi Ancaman Ini Adalah Ancaman Yang Sangat Besar Bagi Orang Yang Meninggal Dunia Sebelum Bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Perbuatan Mungkar Yang Besar Adapun Amma Mantaba Minhu Adapun Orang Yang Mau Bertaubat Dari Perbuatannya Tadi Perbuatan Dayyut Tadi Maka Allah Akan Memberikan Ampunan Kepadanya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Dimana Allah Mengampuni Dosa-dosa Manusia Secara Keseluruhan Dalam Surah Az-Zumar Ayat 53 Kul Asraf Janganlah Kalian Berputus Asa Terhadap Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Mengampuni Dosa-dosa Seluruhnya Sesungguhnya Ia adalah Maha Pengampun Dan Maha Pengasih Kenapa Dayud Ini Kemudian Dikategorikan Termasuk Dosa Yang Besar Ulamak Salaf Berkata Tidaklah Seseorang Itu Tidak Memiliki Kecemburuan Yang Tidak Terusik Dengan Perbuatan Maksiat Atau Zina Yang Ada Di Keluarga Itu Kecuali Ia Adalah Mengkus Al-Qolbi Orang Yang Hatinya Sudah Cacat Atau Mengkus Artinya Orang Yang Sudah Hatinya Terbalik Akalnya Kebalik Karena Jayus Adalah Orang Yang Hilang Kecemburuannya Dalam Hatinya Maka Tidak Ada Kebaikan Sedikitpun Bagi Orang Yang Tidak Memiliki Cemburu Dalam Agamanya Seperti Yang Dikatakan Hal Itu Oleh Al-Imam Ad-Dahabi Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Mengatakan Asluddin Al-Ghirah Asluddin Al-Ghirah Pokok Agamanya Pokok Agama Itu Adalah Rasa Cemburu Jadi Kalau Ada Anak Kita Yang Tidak Solat Itu Kita Diamkan Berarti Kita Tidak Cemburu Maksudnya Tidak Terusik Maksudnya Barang Siapa Yang Tidak Memiliki Cemburu Tidak Memiliki Sifat Cemburu Tidak 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 Agama Padanya Karena Agama Ini Isinya Adalah Aturan Aturan Yang Harus Diterapkan Lalu Kalau Ada Orang Yang Melanggar Aturan Itu Kok Kita Diam Saja Maka Tidak Ada Agama Nilai Nilai Agama Dalam Diri Ini Sabab Sabab Sebab Timbulnya Dayuth Dan Hilangnya Arrujulah Keperkasaan Seorang Laki-laki Dalam Memimpin Rumah Tangga Jadi Ucapannya Itu Kemudian Tidak Digubris Yang Pertama Adalah Adanya Do'ful Iman Iman Yang Lemah Iman Yang Lemah Yang Kedua Adalah Al-Jahlubid Din Tidak Faham Agama Tidak Mau Ngaji Tidak Mau Belajar Tidak Mau Bertanya Kepada Ahlud Zikr Ahlul Ilmi Al-Jahlubid Dan Ini Mungkin Yang Terjadi Karena Penyakit Yang Menggejala Di Masyarakat Kita Adanya Al-Jahalatu Bil-Islam Adanya Ketidaktahuan Terhadap Agama Islam Yang Yang Ketiga Adalah Adamu Tahammul Mas'uliyah Al-Muqah Al-Muqah Al-Atiqi Tidak Sanggup Memikul Tanggungjawab Di Bundanya Jadi Laki 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 Tapi Kalah Tidak Sanggup Memikul Tanggungjawab Menjadi Pemimpin Di rumah Tangganya Ini Penyebabnya Jadi Para Ibu-ibu Para Wanita Hendaknya Mendorong Suaminya Itu Memiliki Sifat Ar-Rujulah Kepemimpinan Dalam Rumah Tangganya Atau Al-Qawamah Ar-Rijal Qawamuna Al-Nisa Jangan Ditekan Tekan Terus Nanti Hilang Kepemimpinannya Dan Itu Menjadi Bahaya Karena Nanti Anak Anak Perempuan Kita Itu Akan Meniru Orang Tuanya Karena Bapaknya Tidak Lagi Ditempatkan Di Posisinya Kemudian Yang Keempat Adalah Killa Tuh Hayah Minimnya Rasa Malu Minimnya Rasa Malu Banyak Orang Yang Bangga Dengan Kemaksiatan Kata Rasulullah Kullun Nasi Mu'afuna Semua Manusia Itu Dimaafkan Illal Mujahirun Kecuali Orang-orang Yang Terang-terangnya Terang-terangan Melakukan Kemaksiatan Al-Hayat Rasa Malu Malu Berbuat Maksiat Tidak Ada Rasa Malu Berbuat Maksiat Karena Yang Disebut Dengan Dosa Itu Kata Rasulullah Adalah Sesuatu Yang Bergemuruh Di dalam Hati Menggalaukan Hati Jadi Kalau Hati Kita Melakukan Suatu Perbuatan Kok Galau Merasa Bersalah Maka Itu Ciri-Ciri Dosa Dan Takut Kalau Diketahui Oleh Orang Lain Jadi Kalau Kita Melakukan Perbuatan Maksiat Perbuatan Tertentu Kok Khawatir Takut Diketahui Oleh Orang Lain Maka Itu Ciri-Ciri Perbuatan Itu Adalah Dosa Itu Kata Rasulullah Definisi Dosa Al-Ithmu Mahaka Fisadri Waya Khafu An Yattalia Alayhin Nas Itu Definisi Al-Ithmu Atau Dosa Jadi Jadi Kalau Sudah Hilang Rasa Malu Maka Kita Bisa Berbuat Apapun Tidak Peduli Baik Ataupun Benar Karena Kata Rasulullah Fa'illam Tastahi Fasna Masyikta Kalau Kamu Tidak Bisa Malu Tidak Memiliki Rasa Malu Maka Kerjakanlah Semau Kamu Tabraklah Semua Aturan Rasulullah Dalam Haditnya Jadi Diroi Abu Hurairah Bersabda Al-Haya'u Minal Iman Rasa Malu Itu Berasal Bagian Daripada Iman Wal-Iman Fil-Jannah Iman Itu Di Surga Yang Kelima Adalah Suh Batus Suh Sering Berteman Dengan Orang-orang Yang Tidak Baik Al-Mar'u Ala Dini Khalilihi Seseorang Itu Mengikuti Agama Sahabatnya Maka Lihatlah Siapa Yang Menjadi Sahabatnya Yang Keenam Adalah Al-Thikah Percaya Secara Berlebihan Kepada Keluarganya Saya Percaya Kepada Anak Saya Sementara Anaknya Diboncengin Laki-laki Itu Namanya Al-Thikah Al-Mufritah Tapi Juga Jangan Mudah Dicurigai Mudah Curiga Anaknya Sekolah Kuliah Dianterin Ditungguin Sampai pulang Itu Berlebihan Jadi Percaya Secara Berlebihan Terhadap Keluarganya Tadi Yang Ketujuh Adalah Ulama 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 Sesat Artinya Ngaku Sebagai Ulama Tetapi Ia Membiarkan Bahkan Menganjurkan Bahkan Tidak Pernah Berbicara Membahas Tentang Masalah Ini Karena Mungkin Bisa Jadi Dia Sendiri Juga Tidak Bisa Melakukan Menunjukkan Kepemimpinannya Di dalam Rumah Tangganya Kan Ada Orang Yang Dianggap Sebagai Orang Alim Orang Seorang Ustadz Tapi Anaknya Keluar Rumah Tidak Pakai Jilbab Tidak Mentup Aorot Berdandan Bersolek Tabarruj Dan Lain Sebagainya Kalau Dia Tidak Membenarkannya Atas Tidak Ada Kuasa Kepadanya Mungkin Disitu Ada Pengingkaran Dalam Hatinya Tapi Kalau Justru Dia Yang Memfasilitasinya Bahkan Apa Namanya Mendalil Mendalilinya Mencari Cari Dalil Atas Apa Yang Dilakukan Oleh Anak Anak Perempuannya Maka Itu Yang Kemudian Dikhawatirkan Masuk Dalam Kategori Adanya Ulama Udallal Ulama Ulama Yang Tersesat Kemudian Yang Kedelapan Adanya Baromij Wamanahij Atta'lin Adanya Program Program Pendidikan Yang Tidak Benar Atas Dasar Misalnya Pramuka Bukan Pramukanya Tapi Isi Kegiatannya Kemudian Tidak Dijaga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Bahkan Dalam Kelompok Misalnya Dibikin Kelompok Laki-Laki Dan Perempuan Jadi Satu Satu Tenda Misalnya Nah itu Manahij Atta'lin Adanya Program Kegiatan Pendidikan Yang Keliru Wattalim Al-Mukhtalid Fil Madari Si Wal Jami'at Pendidikan Yang Mencampurkan Di sekolah-sekolah Antara Laki-Laki Dan Perempuan Ikhtilat Di Dalamnya Jadi Duduk Sebangku Malah Dipilih Laki-Laki Sampai Perempuan Dalam Satu Bangku Misalnya Ya Kalau Di dalam Satu Kelas Masih Ada Hijabnya Dipisah Barisan Sini Yang Laki-Laki Barisan Sini Yang Perempuan Apalagi Dikasih Satir Maka Itu Masih Bisa Menjaga Tapi Kalau Kemudian Dibiarkan Begitu Saja Campur Aduk Tidak Ada Pemisahan Maka Itu Salah Satu Penyebab Ini Sebab Penyebab Adanya Munculnya Dayyud Tadi Adanya Kemunduran Peradaban Islam Di hadapan Dayyud Dayyud Barat Atas Nama Kemajuan Zaman Kemudian Yang Sembilan Yang Sepuluh Adalah Ta'amuru Al-Hukumat Atta Hutiyah Ala Syu'ub Waharbiha Ala Kullima Yumit Yumit Lil Islam Adanya Propaganda Pemerintah Pemerintah Kafir Pemerintah Pemerintah Yang Berafiliasi Kepada Kekufuran Atau Yang Barat Yang Kemudian Mengajak Masyarakat Mengajak Rakyatnya Untuk Mendekati Dayyud Tadi Tidak Menjaga Kehormatan Kehormatan Masyarakat Masyarakatnya Mungkin Juga Malah Misalnya Melokalisasi Atau Menyediakan Tempat Lokalisasi Misalnya Itu kan Tadi Sebut Ta'amur Al-Hukumat Yang terakhir Adalah Penting Ini Fenomena Adanya Bentuk Bentuk Perbuatan Dayyud Atau Maghahir Ad-dayyat Artinya Fenomena Perbuatan Perbuatan Yang Masuk Dalam Kategori Dayyud Yang pertama Adalah Membiarkan Adanya At-tabarruj Tabarruj Tabarruj Itu artinya Adalah Menampak Nampakkan Perhiasannya Kecantinkannya Kemolekannya Bentuk Tubuhnya Itu tabarruj Jadi Kalau dandan Menor Bajunya Gemerlap Jadi Menarik Perhatian Para laki-laki Tabarruj Kata Allah Dalam Al-Quran Wala Tabarruj Tabarrujal Jahiliyat Jangan Kamu Tabarruj Dengan Tabarruj Jahiliyat Yang awal Dan Menyebarnya Pakaian-pakaian Yang tidak Syari Ini Fenomena Yang pertama Yang kedua Adalah Al-Iktilatu Adanya Ikhtilat Antara Laki-laki Dan Perempuan Yang ketiga Adalah Al-Khulwatu Birrijal Menyendiri Berkhulwat Mojok Dengan Laki-laki Yang keempat Al-Julusu Filbaiti Amam Al-Qonawat Al-Latitan Tashiru Musal Salatil Hubbi Wal-Khoram War-Rodilah Yaitu Duduk di rumah Di depan Internet Yang menyebarkan Pacaran Menyebarkan Perzinahan Atau Pornografi Yang kelima Adalah Intisar Riyadad Wal-Firok An-Nisaiyah Yaitu Menyebarnya Olahraga Olahraga Yang menampilkan Bentuk Tubuh Wanita Dan Atau Klub-klub Wanita Yang ada Kaitannya dengan Riyadad Jadi harus Dijaga Perempuan Bukan berarti Tidak boleh Berolahraga Misalnya Senam Maka Dicari Bagaimana Senam itu Berada di Ruangan Yang tidak Nampak Oleh Laki-laki Atau Disitu Bagaimana Tidak ada Laki-laki Juga Tidak Nampak Kemudian Juga Disyaratkan Pakaiannya Juga Harus Baik Dan Seterusnya Jadi Kalau ada Yang Izin Kemana Senam Lihat Dulu Senamnya Disana Seperti Apa Dan Apa Yang Kemudian Dipakai As-safarul Ta'lim Duna Mahrum Sawah Unda Khidal Bilad Fimudun Gair Sakan Al-bin Aw Gair Jil Bilad Yaitu Bepergian Walaupun Untuk Belajar Ataupun Untuk Yang Lainnya Tanpa Didampingi Oleh Mahrum Baik Di Dalam Negeri Atau Di Luar Negeri Para Ulama Di Antaranya Mengatakan Bahwa Yang Dimaksud Dengan Mahrum Ini Adalah Yang Terpenting Terjaga Keamanan Dan Keselamatannya Artinya Aman Secara Syari Juga Aman Secara Syari Bukan Aman Dari Kejahatan Saja Maka Maka Di Antara Mereka Mengatakan Bahwa Yang Penting Dia Sudah Dijamin Keamanan Syari Keamanan Jiwanya Maka Itu Sudah Boleh Walaupun Tidak Ada Mahrum Makanya Imam Syafi Mengatakan Boleh Safar Pergi Haji Pergi Ke Umrah Asal Didampingi Oleh Minimal Empat Orang Wanita Karena Kalau Sudah Ada Empat Orang Wanita Itu Dianggap Sudah Bisa Saling Menjaga Satu Dengan Yang Lainnya Jadi Prinsipnya Bukan Di Mahrum Itu Tapi Terjaga Elatnya Alasannya Adalah Terjaga Secara Syari Karena Walaupun Dia Mahrum Tapi Kalau Kemudian Di Jalanan Dia Berbuat Senonoh Kan Juga Tidak Baik Karena Ada Orang Yang Seperti Itu Jadi Intinya Disitu Karena Dalilnya Adalah Tidak Seorang Wanita Itu Boleh Berpergian Kecuali Disertai Dengan Mahrum Itu Dalilnya Di Mahrum Dan Disebutkan Mahrum Itu Adalah Karena Lil Gholabah Artinya Mayoritas Orang Yang Ada Hubungan Mahrum Itu Pasti Akan Menjaga Keselamatan Wanita Yang Ditugaskan Untuk Menjaganya Tadi Karena Ternyata Juga Kita Boleh Kan Berpergian Dengan Para Istri Boleh Enggak Pergi Dengan Suaminya Pergi Berduaan Sama Suaminya Boleh Enggak Suami Itu Mahrum Atau Bukan Nah Kalau Mahrum Malah Enggak Boleh Kawin Ya Kan Karena Mahrum Itu Adalah Orang-orang Yang Tidak Boleh Di Dikawini Ini Malah Pergi Sama Bukan Mahrum Tapi Suaminya Sendiri Artinya Bukan Bukan Makna Mahrum Tapi Siapapun Yang Bisa Menjaga Keselamatan Syar'inya Tadi Sehingga Walaupun Dia Bukan Mahrum Dia Suaminya Sendiri Yang Bisa Menjaga Keselamatannya Maka Dia Boleh Pasti Jadi Disitu Makna Hadis Tersebut Maka Imam Syafi Kemudian Mengatakan Memahami Hadis Itu Secara Kontekstual Apa Yang Dibalik Dari Makna Hadis Tersebut Jadi Bukan Mahrum Saja Tapi Terjaga Keselamatan Secara Syar'inya Dan Seterusnya Jadi Itulah Fenomena Madhauhir Adanya Dayatah Tadi Dayatah Itu Perbuatan Kalau Dayatah Orangnya Kalau Dayatah Adalah Perbuatannya Saya Kira Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bisa Difahami Dan Menjadi Perhatian Kita Agar Kita Berhati-hati Dan Kita Bisa Diselamatkan Dari Perbuatan Yang Kita Anggap Remeh Tapi Ternyata Ancamannya Begitu Berat Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Kami Persilahkan Barangkali Ada yang Mau Ditanyakan Oke Kalau Begitu Tidak Ada Yang Bertanya Kita Akhiri Pertemuan Kita Dengan Baca Doa Kafardul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyatu Alla Ilaha Ila Anda Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh